Kita beralih ke informasi lain, kasus dugaan penipuan yang melibatkan ketiga pimpinan kooperasi Cipaganti semakin membuat resah para investornya. Ya, Kamis pagi mereka sudah berdatangan ke kantor kooperasi yang berada di jalan Cipaganti untuk meminta dana investasinya kembali. Para investor ini datang dari berbagai daerah. Mereka menuntut kooperasi Cipaganti mengembalikan dana investasi setelah tiga bulan tidak ada pencarian keuntungan dari kooperasi. Para investor ini mengaku tergiur bunga besar yang mencapai 1,8 persen setiap bulannya, hingga mereka berani menginvestasikan dananya. Namun akhirat pihak kooperasi tidak memenuhi kewajipannya.